Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan mengenai produk stamina dan vitalitas. Sebagai kelanjutannya seperti ini. Kalau kita bicara produk stamina dan vitalitas, kita bicara mengenai satu produk yang langsung bisa dirasakan saat itu juga. Nah, itu sebenarnya kita bicara tentang produk untuk vitalitas pria. Nah, itu yang biasanya terjadi kesenjangan. Kenapa? Karena di luaran sana banyak sekali produk-produk herbal yang aprodisiak, yang bersifat aprodisiak seperti yang kita kenal, seperti kayak ginseng, terus kemudian lagi ada pasak bumi kalau yang lokal indonesianya, terus kemudian yang impornya ada buah maka, terus kemudian ada tribulus, kemudian lagi ada lagi, misalkan ditambahkan lagi dengan yang lokal itu cabai jawa, itu adalah beberapa bahan baku herbal yang bersifat aprodisiak. Aprodisiak itu artinya yang mempunyai karakter untuk stamina organ vitalitas pria. Untuk meningkatkan, enhance, untuk meningkatkan stamina vitalitas organ pria dengan cara bagaimana? Macam-macam. Kalau dari teori herbal, itu bisa misalkan dengan meningkatkan hormon, ya testosteron, terus kemudian dengan meningkatkan libido, terus kemudian meningkatkan juga dengan kualitas saluran pembuluh darah kita, dan macam-macam. Itu adalah karakter dari cara kerja dari produk-produk herbal kita. Terus kemudian juga ditambahkan lagi dengan berbagai macam tawaran produk-produk suplementasi. Suplementasi ataupun bagian dari nutrisi yang kita serap sehari-hari. Dari golongan protein, misalkan kita kenal ada susu whey protein, dengan salah satu kandungannya itu adalah RG9, yang biasa kalau orang fitness, untuk meningkatkan masa otot, itu biasa dikonsumsi. Terus kemudian juga ada berbagai macam juga suplementasi dari golongan zinc, misalkan. Makanya kenapa kalau orang mitosnya itu pengen mempunyai vitalitas yang hebat, ya dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi makanan-makanan seafood. Nah, itu gitu deh. Jadi beberapa rahasia. Kenapa? Karena golongan seafood itu kaya sekali dengan golongan mineral, dengan zinc. Itu beberapa elemen zat yang juga dibutuhkan, untuk meningkatkan performa, kinerja dari organ vitalitas pria. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara ataupun ngomongin tentang seksualitas pria, itu kita harus bisa memahami bagaimana cara kerja terjadinya, proses tersebut gitu loh. Dan mengapa sekarang ini terjadi banyak masalah, dengan berbagai macam masalah. Disfungsi ereksi, masalah impotensia, masalah penurunan gairah. Nah, ini yang kita harus paham. Nah, saya mau menjelaskan seperti ini. Saya ingin menjelaskan mulai dari proses terjadinya rangsangan. Proses terjadinya ereksi. Dari seorang pria. Itu adalah satu proses yang sebenarnya sangat rumit. Nah, saya menjelaskan mulai dari proses pertama kali terjadinya rangsangan itu dimulai dari otak. Otak kita bekerja dengan berbagai macam sensor. Kalau kita klasifikasi, itu ada tiga sensor yang bekerja di dalam otak kita. Sensor visual, kita memandang. Sensor auditory, kita mendengar. Dan juga sensor kinestetik. Berpegangan, bersentuhan. Jadi, lewat tiga sensor itu, otak kita itu bekerja dan merespon. Nah, disitulah terjadi proses stimulasi. Dari sensor tersebut, itu mengirimkan sinyal. Misalkan pada sensor visual, kita melihat sosok perempuan. Yang sangat cantik, yang sangat semok, yang sangat seksi. Ya, itu gampang sekali. Kemudian kita berfantasi menjadi satu sinyal. Kemudian kita juga mungkin ketemu dengan seorang perempuan. Dan kita lewat suara, misalkan lewat telepon. Halo, Dinda, di mana? Begitu mendengar suaranya, tentu suara perempuan itu sudah diciptakan oleh Tuhan, itu dengan warna yang berbeda. Kita tentu akan kaget kalau mendengar suara yang sama seperti saya berbicara saat ini. Suaranya ngebass. Suara perempuan biasanya kecil, lembut. Itu juga menimbulkan satu stimulus juga di otak kita. Dan terakhir, bersentuhan. Nah, lewat bersentuhan itu, kita juga mengalami satu proses. Jadi dari sentuhan ini, kita nanti akan menentukan gender orientasi sekita. Kenapa? Karena jangan sampai jeruk makan jeruk. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa gender kita, orientasi seksual kita adalah heteros. Ya, bukan homos. Jadi kalau lelaki bukan homo, kalau perempuan bukan lesbi. Jadi itu. Kita harus memastikan bahwa kita, orientasi seksualnya itu adalah heteros. Ragam. Harus bercampur antara pria dan wanita. Dari mana? Biasanya salah satu penunjuknya adalah dari hormon. Kadar hormon yang dimiliki seorang pria, itu biasanya ditunjang dengan dari DNA-nya, kromosonnya secara teknis. XY pria, kemudian kita juga memiliki. Kemudian hormonnya juga adalah testosteron. Jadi kalau hormonnya, kromosonnya XY, tetapi hormonnya itu estrogen, wah berarti kita sudah mirip-mirip ini nih, 50 persen 50 persennya. Bisa rada-rada alay sedikit gitu ya. Jadi mungkin bentuk fisiknya pria, tetapi tangannya rada keriting sedikit. Halo. Seperti itu gitu ya. Jadi itu bicara mengenai, nah kromoson pria, tetapi juga harus ditunjang dengan hormonnya. Juga hormon pria. Demikian juga sebaliknya, perempuan dengan kromoson juga harus perempuan. Jadi XX dan XY untuk perempuan, hormonnya juga untuk perempuan adalah estrogen. Nah, dari proses ini, kemudian otak memerintahkan, lewat stimulus dari libido, dari hormon, hormon lelaki, testosteron, terus kemudian akan diperintahkan kepada organ jantung. Lewat sarap, kemudian diperintahkan kepada organ berikutnya, yaitu jantung. Jantung akan memompa. Membuat persiapan untuk bagaimana bisa menyalurkan pembuluh darah secara stabil dan cepat untuk reaksi dari hormon tersebut. Untuk mempersiapkan proses terjadinya ereksi. Dan kemudian terjadilah pelebaran pembuluh darah. Palo disitas, yang akan menuju kepada organ penis. Nah, disitulah, jantung kita, lewat proses hormon, itu akan mengeluarkan jad yang diperlukan untuk terjadinya proses ereksi. Seperti itu. Akan dikeluarkan yang namanya jad nitrit oksid, sebagai booster, untuk menghantarkan, dan juga akan dikeluarkan hormon yang bernama, yaitu CGMP, cyclic guanosine monopostate. Nah, itu adalah hormon yang akan mengatur dan mempertahankan untuk terjadinya proses ereksi pada seorang pria. Nah, seperti itu. Jadi, proses ini ketika terjadinya proses hubungan intim, maka akan terjadi klimaks. Klimaksnya adalah pada saat seorang pria akan mengalami yang namanya ejakulasi, ataupun seorang perempuan akan mengalami yang namanya orgasme. Terjadi pelepasan dari keluarnya sperma dari organ laki-laki tersebut. Nah, ketika terjadi proses ini, ini adalah hal yang normal. Para ahli sepakat, para ahli medis, bahwa proses ini, kalau normalnya itu sesuai dengan durasi, itu kurang lebih sekitar 3 sampai 10 menit, itu adalah normal. 3 sampai 10 menit itu adalah waktu yang dihitung dari proses terjadinya sexual intercourse. Ya, gitu loh. Pertukaran kelamin ketika masuk. Ya, bukan dari powerplay-nya. Kalau dihitung dari powerplay-nya, wah, ini cepat. Nah, durasi 3 menit sampai 10 menit itu normal. Itu yang harus dicapai. Jadi, kalau misalkan kita sudah capek 3 menit, itu normal. Ya, 10 menit bagus performanya. Berarti bagus kondisi tubuhnya. Nah, kondisi inilah, yang pada setiap orang yang harusnya bisa mendapatkan situasi yang baik ini, ini yang seringkali mulai terjadi masalah. Masalahnya adalah ketika terjadinya proses ejakulasi dini, yang disebut dengan edi, ejakulasi dini. Kalau orang Jawa bilang peltu, nempel, metu, gitu loh ya. Belum di apa-apain, udah nggak tahan. Udah trot aja gitu loh ya, kalau basah sehari-harinya. Seperti itu gitu loh. Nah, kondisi-kondisi yang begitu, itu yang menyebabkan problem, masalah. Belum lagi untuk orang-orang yang mengalami faktor karena masalah disfungsi ereksi. Nah, disfungsi ereksi ini macam-macam. Bisa penyebabnya dua. Bisa karena faktor stres, bisa juga karena faktor organ genitalisnya. Ya, organ prianya. Gitu loh ya. Terus kemudian juga, bisa juga karena faktor hormonal. Ya, penyebab terjadinya. Usia juga. Salah satu penyebabnya juga yang menyebabkan terjadinya hormon menurun, biasanya gairah menurun. Ya, kalau dari stres itu biasanya dari, tentu saja dari faktor psikis. Pekerjaan, ya, ataupun misalkan soal komunikasi dengan pasangan. Ya, biasa kan? Ya, kita dengan istri itu dua karakter yang berbeda. Istri di rumah, setiap hari minimal mesti mengeluarkan 15 ribu. Kosa kata perbendaharaannya. Ya, lelaki sampai di rumah itu kecenderungannya apa? Diam. Ya, kecewet gitu loh. Ya, nah disitulah mungkin. Banyak sekali kadang-kadang dengan kondisi-kondisi emosi yang tidak stabil, ya, yang harusnya terjadi komunikasi, malah terjadinya adalah perang. Ya, nah ini yang mengakibatkan terjadinya juga permasalahan-permasalahan dalam hubungan suami-istri yang tidak harmonis. Nah, kondisi-kondisi ini ya akhirnya melahirkan satu kebutuhan. Ya, jadi kalau sudah dalam kondisi dengan kondisi yang tadi ya, karena penyakit, ataupun karena hormon, ataupun karena faktor usia, ataupun karena permasalahan yang lain, orang sudah mulai memerlukan pendampingan secara medis. Maka orang perlu ya berkonsultasi kepada seksolog, ya. Tetapi ini orang-orang yang memang sudah memerlukan itu memang orang-orang yang harusnya punya kesadaran, punya pemahaman gitu ya. Jadi, untuk berobat secara medis, untuk mendapatkan pengobatan secara medis, ya, baik konsultasi secara psikologis, kalau memang permasalahannya adalah persoalan komunikasi, hubungan, ataupun masalah stres, gitu ya. Tetapi kalau buat persoalan teknis itu memang harus dilakukan pengecekan lebih lanjut. Apakah karena faktor organnya, apakah karena faktor penyumbatan, apakah karena ada dugaan dari penyakit yang lain yang menjadi penyebab, atau faktor yang lainnya. Itu akan diketahui, ya, lewat nanti pemeriksaan-pemeriksaan lanjut. Dari dokter medis. Nah, ya. Tapi problemnya yang menjadi budaya orang Indonesia, ya, berobat ke seksolos itu, kalau buat pria, itu tabu, gitu loh. Rasanya nggak nyaman banget. Ya, kenapa? Karena dianggap, aduh, gagal, gitu loh, ya. Apalagi kalau yang usianya masih muda. Ih, amit-amit. Disuruh ke dokter itu, ya, rasanya sekalipun digratiskan, belum tentu mau, gitu ya. Kenapa? Malu, gitu loh. Budaya kita itu lebih kepada budaya, apa ya, simbol. Lelaki itu maco. Hebat. Ya, perkasa, gitu ya. Nah, bahkan untuk seksualitas prianya pun, itu dia pingin, gitu ya. Menjadi simbol juga bahwa, pria itu harus berkuasa. Pria itu harus perkasa, gitu loh. Dan harus mampu mengimbangi. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan seperti ini, yang akhirnya mereka mencari jalan pintas, gitu ya. Mulai dari yang benar alirannya sampai yang jalan pintasnya itu ke arah obat kuat. Ya, kalau yang benarnya tentu saja. Dengan gaya hidup yang sehat, dengan suplementasi nutrisi, ya. Dan juga nanti kita akan melihat kebutuhan lain. Kalau memang kebanyakan manusia sekarang itu kondisinya sebenarnya antara sehat dan sakit. Jadi jarang sekali orang yang 100% itu fit. 100% itu enggak ada masalah. Itu secara statistik itu sedikit sekali. Ya, kalau di antara piramida itu sedikit. Ya, piramida yang paling atas. Yang paling, apa, yang berikutnya adalah orang yang sakit juga, yang hari ini berada di perawatan di rumah sakit, itu juga banyak, tetapi enggak banyak sekali juga. Ya, berarti kalau di kolom piramida, di matriks piramida, berarti begini. Ini kolom yang sehat, kemudian yang berikutnya adalah yang menengah, banyak orang sekali yang setengah dirawat dengan berbagai macam alasan kesehatan dan sakit penyakit. Dan yang paling banyak sebenarnya di bagian bawah. Yang lagi hidup, sehat sekali kagak, tapi enggak sakit juga. Nah, kondisi ini yang paling banyak, gitu lah. Menjadi problem. Yang menjadi potensial. Kalau dia enggak bisa menata gaya hidupnya, kalau dia enggak bisa memanage, kalau dia enggak bisa memahami apa yang harus dia perlakukan dengan tubuhnya, bagaimana hidupnya dia, yang harusnya dia jalanin, ini menjadi problem. Ini gampang sekali. Dengan beberapa tahun ke depan, ataupun bulan ke depan, kalau dia menjalani hidup seperti itu terus, maka menjadi something happen. Sesuatu akan terjadi nantinya. Nah, bagian ini, kelompok ini, ini sangat bermasalah nih, yang tadi udah mulai timbul kebutuhan. Itu mereka banyak sekali. Yang di awal saya bilang, itu mereka sudah mulai banyak bisik-bisik. Eh, ada enggak? Yang praktis. Saya minum apa dan saya mesti ngapain? Supaya saya minum ini, supaya saya langsung bisa mendapatkan stamina dan vitalitas. Nah, disitulah mulai banyak produsen-produsen yang menawarkan produk-produk instan. Ya, produk-produk stamina pria. Yang dibungkus dengan herbal. Ya, nah itu. Jadi, produk-produk seperti itu membanciri. Ya, nah, tapi sayangnya, produk-produk seperti itu, itu biasanya dibungkus dengan bahan baku-bahan baku yang secara peraturan dilarang. Ya, itu mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat itu yang sejatinya harus ditebus dengan resep dokter. Gitu. Ya, resep dokter itu, ya, mempersyaratkan bahwa untuk mendapatkan pengobatan ini, terapi ini harus mendapatkan edukasi ataupun penjelasan dari dokter mengenai cara kerjanya, ya, dan bagaimana cara konsumsinya dan untuk siapa yang mengkonsumsinya itu juga harus jelas, gitu. Jadi, nggak boleh sembarangan. Tetapi, pada prakteknya, inilah yang ditawarkan oleh para produsen. Mereka berlomba-lomba membuat produk-produk sejenis ini, ya, kemudian ditambahkan. Nah, golongan apa yang digunakan untuk produk-produk seperti ini, itu mereka menggunakan tiga jenis elemen dari BKO, yaitu mulai dari Sildenafil, Tadalafil, dan juga Fordalafil. Ya, nah, kalau Sildenafil, kalau teman-teman tahu, ya, itu yang menggunakan, itu jeneriknya, ya, nama jeneriknya Sildenafil, kalau brand-nya yang terkenal itu adalah Viagra, ya, dari Pfizer. Kemudian, dari Tadalafil, ya, dengan brand-nya yang terkenal itu adalah Cialis. Kemudian, tadi, ada merek yang ketiga, dengan senyawa aktifnya itu Fordalafil, ya, itu brand-nya yang terkenal itu Levitra. Nah, itulah yang kemudian oleh kalangan produsen itu disisipkan, ya, dengan komposisi yang semaunya, ya, kemudian itu ditambahkan, ya, ditambahkan ke mulai dari herbalnya itu ginseng, kemudian itu herbalnya itu misalkan pasak bumi, kemudian cabai jawa, kemudian tribulus, maka, dan sebagainya macam-macam. Itu ditambahkan. Nah, disitulah, ya, mulai timbul problem ataupun masalah. Kenapa? Karena seringkali dengan produk-produk lokal, kebanyakan biasanya banyak produsen-produsen lokal, nih. Kemarin aja, Bepom sudah merilis, ada 53 resmi ini temuan terbaru. Kemarin, ya, sudah di-update, ada 53 merek BKO, ya, yang terindikasi sudah menggunakan jat tambahan. Itu gabungan, ya, dari beberapa produk kosmetik, beberapa produk obat tradisional, dan juga yang mayoritas sebagian isinya adalah obat kuat. Nah, itu obat kuat yang digunakan, kebanyakan turunannya adalah sildenafil. Ya, dan juga ada satu turunan sildenafil yang digunakan. Nah, itu. Jadi, Bepom itu sangat keras mengatur tentang penggunaan dari obat-obatan yang terlarang, ya, kalau ketahuan, wah, itu nggak ada ampun. Nah, itulah yang terjadi. Nah, itulah yang banyak sekali dikonsumsi oleh masyarakat kita. Mereka untuk mendapatkan kasiat instan. Kenapa? Karena mereka nggak mau sih mengkonsumsi herbal yang benar. Itu mereka nggak mau. Kenapa? Karena bagi mereka itu lebih ke arah stamina. Yes, gitu. Mereka kan maunya instan. Kebutuhannya adalah instan. Gitu. Ya, kalau buat stamina-nya secara umum, ya, mereka bilang, ya, konsumsi aja vitamin A, B, C, D, dan lain-lain, gitu ya, untuk stamina. Nah, tetapi itulah yang terjadi. Mereka nggak puas hanya dengan kalau dikatakan bahwa ini untuk stamina pria, terus kemudian isinya herbal, tetapi herbalnya ketika dikonsumsi tidak memberikan efek ataupun reaksi dalam saat itu ataupun di hari itu. Mereka biasanya kecewa dan nggak mau pakai lagi. Karena bukan itu yang mereka cari. Nah, disinilah berlomba-lomba. Ya, dan boleh dibilang, di pasar gelap itu banyak sekali merek-merekan. Ada mungkin puluhan merek lah, ya, yang beredar di luar sana dengan berbagai macam merek. Sampai hari ini masih eksis, ya, dengan tiga bahan utama BKO tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, bagaimana sih cara kerjanya dari BKO itu? Itu yang seringkali dikeluhkan juga. Saya udah coba. Memang bener. Cago. Jadi cepat sekali kerasnya dan durasi untuk hubungan intim jadi lama, tetapi mereka mendapatkan efeknya. Efeknya itu macam-macam. Ketika dikonsumsi, ya kan, nggak lama kemudian jantungnya rasanya kok berdebar, ya. Jantung berdebar itu stable itu, apa, berdebar itu nggak masalah. Tetapi, jantung berdebar itu harus dengan aktivitas. Ya, tandanya itu jantung memompa lebih cepat. Ya, untuk distribusi, untuk aktivitas yang bermacam-macam. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, jantung berdebar itu problem. Kecuali kalau kita lagi jatuh cinta. Ya, jatuh cinta kan jantung berdebar-debar, gitu. Aduh, gitu loh, ya kan. Ada emotion yang mendorong kita, itu ya. Yang kita sedang memikirkan seseorang yang sangat kita cinta. Tetapi di luar itu, ya, kalau kita dipaksa, itu yang membuat jantung berdebar itu tidak baik. Ya, kenapa? Karena buat orang-orang yang sedang mengalami penyumbatan ataupun terindikasi dengan penyumbatan itu menjadi satu persoalan, gitu ya. Itu yang menjadi pemicu terjadinya. Penyakit serangan jantung ataupun stroke. Seperti itu, gitu ya. Nah, itulah salah satu efek samping dari penggunaan bahan baku, ya, obat-obatan herbal di luar sana yang digunakan mengandung BKO. Nah, BKO-nya itu yes, mereka akan dapatkan kasiatnya. Tadi yang saya bilang, jadi cepat keras, ya, diminum itu langsung instan, langsung ereksi, dan ketika digunakan untuk bermain, ya, dengan pasangan yang legal ataupun yang ilegal, jadi ada dua macam pasangannya, ya. Gitu loh ya, apalagi yang ilegal. Wah, Pak, udah bayar mahal, Pak. Gitu loh ya, kan harus puas gitu loh. Nah, itu. Jadi, disitulah problemnya muncul. Gitu loh ya. Nah, disitulah menjadi satu sensasi ataupun satu kepuasan, ya. Itulah yang dituntut dari sebuah produk. Bagaimana cara kerja dari BKO tersebut? Simple. Tadi saya jelaskan, ya. Cara kerja BKO, ya, di dalam tubuh kita, itu dia memblok hormon, ya. Tadi saya jelaskan bahwa ketika jantung memompa untuk menstabilkan, ya, itu dengan dua jat, nitrit oksid dan juga siklik guanosin monoposphat untuk mengatur, ya, stabilizer, ya, berapa jumlah darah yang harus keluar, ya, terus kemudian menuju kepada saluran pembuluh darah, ya. Itu diatur oleh dua nitrit oksid, ya, sebagai booster, dan juga siklik guanosin monoposphat sebagai enzimnya. Nah, kemudian ada yang mengatur sebagai keseimbangan dari proses ejakulasi yang sudah terjadi, maka tubuh akan mengeluarkan hormon yang namanya PDE5. PDE5 ini sebagai pospo diesterase 5, 5, yang akan memblok, ya, BKO-nya itu nanti akan memblok supaya hormon PDE5 ini yang buat mereleksasi otot, tenis, ya, itu nggak keluar dulu. Makanya kenapa kalau orang yang mengkonsumsi BKO, ya, itu biasanya akan cepat dan always on, ya, nggak off, gitu ya, tapi on terus, gitu. Nah, itu. Karena itu cara kerjanya itu dia memblok hormon itu. Dan itu biasanya efeknya bisa dirasakan selama berhari-hari. Nah, itulah yang terjadi, gitu lah. Nah, sekarang, bagaimana dengan produk kita ini? Nah, ini saya memperkenalkan, ya, tadi sesuai dengan kebutuhan yang juga ingin dirasakan, ya. Sekarang tuntutannya jelas. Pak, produknya pengennya yang bagus. Yang pertama adalah aman, Pak. Nah, ini dia produknya, ya. Al-Pak-King. Bentuknya saset, herbal, uh, cakep sekali, ya. Hitam, maco, ya. Gambar produknya seperti ini. Tuh, ya. Keren, ya. Dengan logonya, ya. Nah, ini. Isinya ada lima saset. Bentuk produknya seperti ini. Isinya herbal, ya. Nah, ini herbal, Al-Pak-King. Terbuat dari lima unsur herbal. Nah, yang kita ambil bahan bakunya ini, ya, saya mengambil bahan bakunya ini impor. Ya, dari Thailand. Siam Formula. Nah, ini, gitu lah. Jadi, saya mencari bahan-bahan herbal yang sudah mix, ya. Jadi, nggak diracik lagi. Ya, saya tinggal, kita tinggal maklunkan, kita tinggal bungkus, kita tinggal kemas, dan diberikan merek, gitu, ya. Jadi, kita sudah berikan mereknya ini, Al-Pak-King. Nah, Al-Pak-King ini terbuat dari lima unsur herbal utama. Yang pertama, ada maka. Nah, itu jelas, ya. Dari buahnya, gitu ya. Buah maka, ya. Itu terkenal sekali dari Peru. Ya, itu sebagai untuk meningkatkan hormon libido. Kemudian ditambah lagi dengan ganoderma dan juga kordisep. Ini bagus sekali untuk syarab, ya. Untuk pembuluh darah, untuk otak kita, ya. Ini adalah beberapa herbal eksklusif yang dihasilkan di China, gitu ya. Terus, kemudian ditambahkan lagi dengan panak ginseng, ya. Herbal yang keempat. Ya, jadi ginseng itu sudah panak. Ekstrak panak ginseng. Ya, yang terkenal dari Korea. Nah, yang terakhir, yang spesial juga adalah epimedium. Epimedium ini juga adalah herbal aprodisiak, ya. Dari China, ya, yang kalau internasionalnya itu disebut dengan horny goat wheat. Horny goat wheat. Rumput kambing birahi. Ya, kambing aja birahi. Apalagi orang. Nah, ini. Gitu ya. Nah, inilah. Nah, dari komponen formula ini, ya. Tersembuh dan kita formulasikan kembali, ya. Ditambahkan dengan senyawa-senyawa zat aktif, ya. Nah, ini kita bisa menghasilkan satu proses yang diinginkan oleh para konsumen-konsumen pencinta, gitu ya. Produk-produk kesehatan yang baik, ya. Dan juga aman. Jadi, alpaking ini aman dikonsumsi, ya. Jadi, tidak menimbulkan tadi yang sensasi debaran jantung, kemudian kepala pusing, nyeri pinggang, kemudian muka terasa tegang, gitu ya. Nah, tidak menimbulkan seperti itu. Ya, tetapi juga reaksinya langsung cepat. Ya, reaksinya ini berbeda dengan BKO yang ada di pasaran, yang dilarang oleh BPOM. Ya, kita sudah diteliti oleh BPOM dan kita tidak menggunakan ketiga zat aktif tersebut. Ya, nah itu. Gitu lah. Jadi, kita sudah ada hasil ujinya. Ini proses BPOM-nya sedang kita proses, gitu. Jadi, ini ketika dikonsumsi, sama seperti kita mengkonsumsi produk-produk secara umum, ya. Dituangkan satu saset ke dalam satu gelas, 200 mili. Boleh air biasa ataupun air dingin. Boleh dicampur dengan air yang lain, boleh. Dengan jus, gitu ya. Pak, saya lagi di kape nih, Pak. Boleh nggak dicampur dengan wine ataupun dengan bir? Oh, silahkan, gitu ya. Nah, ini, ya. Oke, dicampur, dituangkan, satu habis, lalu minum. Nah, perbedaannya adalah, kalau dengan BKO, itu langsung menimbulkan reaksi cepat, ya. Kalau ada stimulasi rangsang sedikit, aja dia langsung on. Kalau ini, nggak. Jadi, rangsangannya itu jauh lebih alami, gitu ya. Jauh lebih alaminya itu lebih bekerjanya itu secara sok. Dengan pasangan nanti di rumah, atau dengan kegiatan yang direncanakan untuk hubungan-hubungan intimnya, ya. Baru dia bekerja. Dan hasilnya itu sama seperti kita mengkonsumsi yang instan itu, ataupun produk-produk BKO resmi, ya. Dengan merek yang sudah branded, itu sama. Ya, cara kerjanya seperti itu. Jadi, cepat keras, ya. Dan juga durasinya itu. Lama. Dan efeknya bisa bertahan tiga hari. Nah, ini, gitu loh, ya. Inilah cara kerjanya dari Alpaking. Ya, dari herbal, lima unsur herbal, ekstrak. Dan kita sudah menggunakan bahan bakunya ini, impor dari Thailand. Nah, ini yang juga merupakan kelebihan dari produk herbanya kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini, kita bisa lebih memahami, ya. Jadi, bagaimana karakter dari herbal-herbal untuk vitalitas pria yang seharusnya kita konsumsi, ya. Dan kita konsumsi bukan hanya sekedar keperluan untuk kita main, ya. Tetapi juga memang harus dimulai dari basicnya itu adalah kesehatan kita. Jadi, kesehatan kita adalah merupakan fondasi, ya. Kenapa? Karena kegiatan hubungan intim itulah bagian, part, salah satu, ya, fungsi, ya. Karena salah satu tujuan orang hidup adalah untuk procreation, untuk berketurunan. Memang dia harus, ya, menjalani takdir dengan pasangannya, gitu ya. Tetapi ingat, dasarnya adalah dari kesehatan. Jadi, orang misalkan kita konsumen mengkonsumsi alpaking, dia akan mendapatkan juga manfaat stamina-nya. Bukan hanya sekedar vitalitas, tetapi juga stamina. Nah, stamina ini yang penting juga, ya. Kerasa, kerasa banget, ya. Kalau nanti teman-teman, ya, pernah ataupun mencoba nanti mengkonsumsi ini, wow. Ya, seharian kalau misalkan kita begadang, enggak capek, ya, enggak gampang lelah, gitu loh. Selalu fit, seperti itu. Nah, itu adalah, ya, manfaat lain, ya, selain untuk vitalitas dan juga untuk stamina. Dan tentu saja dari herbal-herbal cordyceps, ganoderma, seperti kita tahu, ya, itu juga baik sekali untuk sarap-sarap kita, ya. Dan juga itu untuk membantu, memaintenance kita punya organ pembuluh darah, ya. Nah, seperti itu. Bicara, ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pengantar, ya, perkenalan dari satu produk vitalitas pria, ya, alpaking. Demikian dari saya. Terima kasih.